Intro Oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman gimana kabar kalian semua Semoga baik-baik saja Jadi hari ini kita sudah ada di rumah sakit jiwa lagi Kita dipanggil sama dokter yang nanganin POKNUR Kita mau family terapi atau konsultasi tentang POKNUR Untuk kedepannya POKNUR seperti apa Lebih progresnya POKNUR selama di RSC ini Yaudah teman-teman karena kita sudah janjian sama dokter yang nanganin POKNUR Kita langsung saja ya Nanti saya laporannya setelah konsultasi ya Karena memang kamera gak boleh masuk disini Semuanya tetap nanti akan saya beberkan Saya akan ceritakan Gimana kejadian POKNUR bisa seperti ini Gimana POKNUR di dalam sana Pokoknya tungguin ya teman-teman ya Dan jangan lupa di like juga Di subscribe juga Untuk kita semakin semangat membantu orang Selalu kebarkan kebaikan teman-teman Ya teman-teman Tadi kita sudah selesai Family terapinya Konsultasi bersama dokter yang nangani POKNUR Dan kata dokter itu Nurzana Mulai sekarang sudah Sudah tenang lah ya Sangat relatif tenang Tapi waktu awal-awal pertama kali datang ke sini Pas kita hanter katanya Ngamuk sih enggak Cuman selalu ngoce-ngoce Selalu ngomel-ngomel Merasa dirinya hebat gitu loh Merasa dirinya hebat Merasa dirinya mampu Dan merasa dirinya kaya gitu Tadi kata dokter yang menangani POKNUR Dan makanya Seiring berjalannya waktu Karena kan sekarang sudah 10 hari ya Sudah 10 hari POKNUR dirawat di sini Di rumah sakit jiwa di sini Dan sudah pindah juga Awalnya POKNUR kan dirawat di PHCU wanita Terus sudah pindah ke ruang antareja Ruang antareja itu Pasien-pasien yang sudah tenang Yang sudah sangat relatif tenang Dan Alhamdulillah POKNUR sudah pindah di ruangan situ Jadi kita Sekali lagi terima kasih Yang sudah support POKNUR Yang sudah membantu Untuk kesembuhan POKNUR Sekarang POKNUR progresnya Sudah lebih membaik Semoga nanti setelah pulang dari RSJ POKNUR tidak marah-marah lagi POKNUR tidak Ngamuk-ngamuk lagi Karena tadi dokter pun nanya Pas sama Mas Adif Itu Ada ngamuk-ngamuk enggak Ada mukul-mukul enggak Terus ada banting-banting barang enggak Saya bilang kan Enggak dok Cuma memang Saya ceritakan lah Koronologinya POKNUR Akhirnya Dokter pun Menjawab lah Menjawab Kalau di rumah sakit pun Tidak ada dia yang Seperti ngamuk-ngamuk Apa Pukul-pukul barang Pukul-pukul semua Segala macam Cuma POKNUR ini Ngoceh aja gitu loh Ngomong aja Yang banyak Dan Tadi dokter pun nanya sama saya Ada ambil-ambil barang enggak Di rumah Karena memang kan Mungkin teman-teman yang Mengikuti PONUR itu Sebelum kita ambil Kita bawa ke rumah Ibunya PONUR kan bilang Awas hati-hati Sama perhiasan Sama uang Terus sama Ya pokoknya barang-barang berharga lah Dan ternyata Memang PONUR ada Ngambil-ngambil barang Di rumah saya Teman-teman Cuma Saya tidak Tidak ceritakan disini Karena saya baru tahu itu Setelah saya memegang Tasnya PONUR Nah PONUR kan suka Bawa-bawa tas nih Suka bawa-bawa tas Dan memang Ketia keluarga itu Tidak Berani Ngecek tasnya ada apa Dan kita pun tidak Fokus pada itu gitu loh Kita fokusnya ke Proses penyembuhannya PONUR ini Dan karena kemarin kita Nganterin ke Rumah Sakit Jiwa Akhirnya kan dibuka tuh Perhiasan Terus Barang-barang yang ada Kalung semuanya Segala macam Dan tas pun dikembalikan ke Pihak keluarga Atau mungkin saya ya Pendanggung jawab disini Dan saya lihat pun Barang-barang yang di rumah saya Ada di situ semua Gitu loh Masker adek saya diambilin Terus Sisir juga diambilin Uang-uang Koin juga diambilin Semuanya Sebenarnya gak ada masalah sih Untuk mengambil hal itu Tapi Itu menjadi dampak Juga Kalau memang PONUR suka ngambil Barang-barang Dan teman-teman Di dalam tasnya PONUR itu Ada Mohon maaf ya Ada Kondom Ternyata Cuman saya belum cerita Tapi saya ceritakan Sekali ke dokter Dan nanti akan di crosscheck Lebih dalam lagi Sama dokter Untuk masalah kondom tersebut Gitu loh Tapi kita Tidak mendalami untuk Kenapa kok bisa ada kondom disini Gitu loh Yang penting kita proses penyembuhannya Dan yang nanyain kabar Tetipong Jadi Tetipong masih disini Masih di RSJ Karena Tetipong itu Di RSJ itu baru Empat lima hari Kalau gak salah Empat lima hari Jadi kalau misalnya Memang belum ada kabar Dari rumah sakit Semua aman terkendali Dan nanti akan Tetipong ini Konsultasi juga mungkin ya Seperti PONUR ini Kita tunggu aja Nanti kelanjutan Dari pihak rumah sakit Pokoknya doain juga Buat Tetipong Disini semakin sehat Semakin pulih Dan semakin tidak Ngamuk-ngamuk lagi lah Karena memang Tetipong ini perlu Ekstra banget Ekstra banget Kita tanganinya Dibanding PONUR ya Memang banyak Apa sih namanya Beda-beda lah Beda-beda Karakter Pokoknya Para penting ada Keluarga untuk Proses Cepatnya penyembuhan Paket tersebut Yaudah deh Kita mau lanjut pulang Kita mau lanjut Aktivitas lagi Bye-bye Sampai jumpa 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 nah ini udah ada satu lagi tuh siapa mana lagi bedak berapa namanya? bedak pipa bedak pipa bedak pipa mana? bedak pipa yang apa sih? coba tata cari coba tata cari mana? ini bedak apa sih? bedak pipa ngetabur coba tata cari bedak pipa mana? gak ada kayak gini bedak pipa mah diituan kali teh? diitu diwaru coba cari tata deh coba kalau ada ambil yang tata suka ambil aja ini apa? baby oil apa sih? bukan di eskul uang wangi banget sih emang dia coba aja ya ini celanya coba diciumannya wangi wangi bayi ya wangi bayi wangi bayi ya so why am i the one who cries i'm so afraid to be left behind think about you a lot it's almost like i can't stop can't stop yeah yeah you never lose in argument so i've been trying hard to pretend that i'm okay it's just a phase and everything is going just great i think about you a lot it's almost like i can't stop can't stop yeah yeah you never you 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 Terima kasih.